Buat hidup sehari-hari juga usaha, terus terbantu sama Bapak dengan... Pak, jadi saya tuh punya concern yang sama dengan Bapak, yaitu concern tentang anak-anak yang kekurangan. Saya coba googling-googling kulit-kulit nama Bapak muncul nih, Ahmad Lufi Asuh nih. Nah ternyata Bapak ini memiliki prestasi di mana diberikan penghargaan oleh UNICEF terkait programnya Aku Sedulurmu pada saat COVID-19 tahun 2020. Bisa diceritakan nggak Pak, program itu tuh sebenarnya program apa sih? Jadi begini, kita semuanya mengetahui saat itu COVID-19 itu kita banyak menelan korban ya, korban yang berjatuhan baik itu masyarakat umum, bahkan keluarga anggota. Tapi disitu saya sangat tertarik dengan anak-anak kita yang kedua orang tuanya meninggal, mereka ikut siapa? Pertama saya ambil anak-anak anggota. Anak anggota saya yang anggota meninggal, saya ambil anak angkat, kemudian tak biayai. Akhirnya tidak hanya kepada anak anggota, bahkan masyarakat. Jadi seluruh masyarakat Jawa Tengah yang bapak ibunya meninggal, terus anak itu nggak ikut siapa-siapa. Kita ambil lah, namanya Aku Sedulurmu. Jadi kita itu sedulur, kita saudara. Terus kita bentuk dalam suatu wadah Aku Sedulurmu bahwa saya itu masih sedulur kamu, bahwa kamu masih punya kita. Jadi ada berapa anak Pak? Ada 370. 370 anak ya? Se Jawa Tengah. Se Jawa Tengah ya? Bahkan sampai sekarang masih punya komunikasinya. Wah luar biasa. Karena anak itu kita biayai masuk ke rekeningnya anak. Dia punya rekening khusus dari Agus Sedulurmu itu sampai sekarang. Bapak Lutfi, kira-kira dari 370 anak ini ingat semua nggak Pak? Lupa, lupa. Lupa ya? Ada Pak salah satu anak yang ingin berterima kasih langsung dengan Pak Lutfi? Boleh saya panggil anaknya ke sini ya? Boleh. Halo, selamat malam Mas. Selamat malam. Nah jadi ini Pak, anak-anak yang ternyata dulunya dibantu sama Bapak pada saat struggle menghadapi Covid-19. Mereka berdua mau berterima kasih langsung kepada Bapak. Oh iya? Saya berterima kasih atas dulu bantuannya. Berkenang dengan Covid-19. Buat hidup saya di Jawa Tengah Tengah. Terus terbantu sama Bapak dengan program sedulumu. Menyalurkan bantuan ke daerah kami. Dan Bapak ikut terjemah langsung ke lapangannya. Itu terjemah langsung ya ke lapangannya. Aku dengan program yang Bapak punya sedulumu waktu itu bisa membantu kehidupan keluarga saya dan kampung saya. Di saat seperti itu memang benar-benar dibutuhkan ya? Dibutuhkan ya. Harapannya apa untuk Pak Lutfi ke depannya? Harapan ke depannya kalau semisal Pak Lutfi menjadi kebunur di Jawa Tengah Tengah. Dibutuhkan ke depannya bisa lebih memperhatikan masyarakat-masyarakat kegeri yang tidak mampu. Memotivasi para remaja untuk bisa bangkit, kembali. Dengan semangat yang lebih tinggi. Terus membantu anak-anak yang tinggi aku juga. Masuk sekolah dengan cara yang bergambang. Ini juga gratis. Terima kasih banyak mas. Sukses selalu mas. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.